Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jin Tae yang turut ikut dalam aksi pengejaran mereka ini pun melakukan aksi heroik dengan menyelamatkan seorang anak kecil Di sisi lain, anggota dari NIS menemukan Ki Sung dan anggotanya baru saja mendarat ke Korea Selatan sekitar jam 4 sore Pihak NIS terus melacak laju mobil yang dikendarai oleh Ki Sung Sementara itu, Myung Ho telah berada di kediaman Ki Sung bermaksud mengimpokan jika Churyung sekarang berada di selatan hendak mencari keberadaannya Di waktu yang bersamaan, Jin Tae kembali dimarahi oleh Ketua Pio karena penyelidikan ini bersifat rahasia Namun mereka membuat ulah yang diketahui oleh orang banyak Ditambah sekarang mereka belum berhasil menangkap Myung Ho Diketahui jika Ki Sung telah diselidiki oleh pihak polisi selatan Oleh sebab itu, Ketua Pio meminta Jin Tae mengawasi Churyung 24 jam untuk mengulik informasi darinya Jika tidak, kerjasama antara utara dan selatan selama ini akan rusak Tak mau hal itu terjadi, Jin Tae dengan berat hati membawa Churyung pulang Setibanya, ia disambut begitu ramah oleh sosok wanita cantik bernama Min Jung Yang begitu terpesona dengan ketampanan Churyung Beralih di saat Churyung mandi, diandiam Jin Tae memasang kartu penyadap di HPnya Namun sayang, aksi Jin Tae kali ini gagal karena Churyung telah mengetahui kartu tersebut Di lain tempat, salah satu anggota NIS melaporkan jika mereka telah menemukan secara lengkap latar belakang dari Ki Sung Sekarang, mereka diminta untuk tetap mengawasi Ki Sung secara bertahap Di kediamannya, Ki Sung didatangi oleh Direktur Hyung Ho Jang untuk melakukan transaksi penjualan platmaster tersebut Akan tetapi, Direktur Ho Jang belum puas dikarenakan ingin membuktikan hasil platmaster itu asli atau palsu Dengan begitu, beliau meminta Ki Sung untuk memberi waktu beberapa hari demi membuktikan keaslian platmasternya Jin Tae dan Churyung kembali ke kantor yang dimana sebelumnya menjadi lokasi Myung Ho ditemukan pertama kali Di sana, Jin Tae bekerja sama dengan pihak CCTV untuk melacak aktivitas Myung Ho di dalam kantor tersebut Ditemui bahwa ia menuju arah basement Tak disangka, di sana mereka menemui sekelompok preman yang kedapatan menyimpan menjual beli barang palsu Lupakan itu, tujuan utama Jin Tae mencari Myung Ho, namun tak seorang pun yang mau menjawab dimana keberadaannya Malah mereka mempermainkan Jin Tae dengan mengusilinya Tak tinggal diam, Churyung pun menghabisi mereka satu persatu Tak menemukan jawaban dari mereka tentang keberadaan Myung Ho Churyung mengambil HP salah satu dari mereka untuk mencari nomor telepon serta melacak lokasinya Sementara itu, Jin Tae menghubungi ketua Pyo bahwa ia menyerah dalam penyelitikan bersama Churyung Namun, ketua Pyo mendapatkan informasi baru bahwa Ki Sung tergabung dalam sebuah organisasi kooperasi Yaitu berhubungan dengan dunia kriminal Sekarang, Jin Tae diminta fokus mencari informasi kenapa Ki Sung berkhianat pada Korea Utara Tak berapa lama, ketua Pyo juga telah mendapatkan informasi lokasi keberadaan Myung Ho Tak lupa, ketua Pyo berpesan jika Myung Ho telah ditemukan Diminta untuk diserahkan kepada pihak polisi selatan untuk diinterogasi Di waktu yang bersamaan, Churyung ternyata juga ikut menguping pembicaraan mereka Yang sebelumnya telah disadap oleh Churyung Bergagaslah Jin Tae dan Churyung ke TKP dari alamat tersebut Ternyata digunakan sebagai tempat judi ilegal Dari arah jendela, Churyung mendapati keberadaan Myung Ho Myung Ho yang pada saat itu bersama Chang Dong Jie Meminta izin keluar dari tim karena merasa tugasnya selama ini telah selesai Kembali ke Jin Tae yang ditinggalkan seorang diri harus berurusan dengan para preman di sana Don Jin yang merasa Myung Ho telah berkhianat Lantas menembaknya Hal itu pun disaksikan juga oleh Churyung Tak berapa lama, polisi pun datang menangkap para penjudi serta jajarannya Sedangkan Jin Tae menyelamatkan HP milik Myung Ho untuk informasi lebih lanjut Bertepatan, salah satu anggota Jin Tae datang Lalu Jin Tae memintanya untuk menyelidiki seluruh catatan panggilan Myung Ho Ketika arah pulang, Jin Tae mempertanyakan pokok masalah Churyung dengan Ki Sung yang sebenarnya Namun sayang, Churyung yang terus dipaksa Jin Tae untuk buka suara pun tak mau memberi jawaban Setelah beberapa menit, Churyung mengungkapkan fakta bahwa Ki Sung adalah mantan militer Korea Utara yang memiliki bawahan yang merupakan tentara bayaran Alasan utama Churyung gigih menangkap Ki Sung hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak Utara Setelah itu, Jin Tae menghubungi Ketua Pio Ketua Pio yang merasa kecewa dengan mereka karena telah menghabisi nyawa Myung Ho sebelum diintrogasi oleh pihak selatan Padahal dari awal, beliau telah mewanti-wanti Jin Tae untuk tidak bertindak ke gabah Jin Tae pun membela diri jika bukan mereka pelaku dibalik tewasnya Myung Ho Diketahui jika Ki Sung memiliki belasan tentara bayaran Sekarang, Jin Tae meminta untuk cepat mengabarkan tentang ponsel Myung Ho untuk mengetahui kebenarannya Di sisi lain, Ki Sung mengumpulkan para bawahannya Ia berjanji akan menjamin kesejahteraan semua setelah misi mereka ini selesai Di lain tempat, agen NIS menemukan uang palsu pada mayat Myung Ho Setelah subuh menjelang, di saat sarapan pagi bersama Jin Tae akhirnya menyadari jika ponselnya selama ini telah disadap oleh Churyung Ketua Pio yang pada saat itu menelpon menjelaskan sebuah fakta bahwa Tujuan sebenarnya Churyung adalah merebut platmaster yang sekarang berada di tangan Ki Sung Dan sekarang ia akan melakukan transaksi dengan platmaster ini dengan Direktur Young Hu Jang Sekilas, Churyung yang tahu Jin Tae sedang menelpon menanyakan keberadaan Ki Sung Yang dirasa Jin Tae telah mengetahuinya Namun, ia tak mau buka suara tentang hal itu Karena merasa kecewa, Churyung telah menyadap ponselnya Ditambah, Churyung selama ini tidak terbuka tentang platmaster tersebut Untuk terakhir kalinya, ia memohon kepada Jin Tae Untuk membantunya merebut platmaster dan menangkap Ki Sung Sementara itu, Ki Sung bersama anggota lainnya mencetak uang Dan melakukan proses pemalsuan dengan sangat baik Churyung dan Jin Tae sudah berada di kawasan tempat tinggal Ki Sung Yang tanpa memantau dari jauh untuk menangkapnya Akan tetapi, Churyung yang meminta Jin Tae untuk tidak terlibat Mengingat Ki Sung memiliki pasukan khusus yang tak terkalahkan Tak ingin hal buruk terjadi, Churyung menyuruh Jin Tae pulang Dan menyerahkan beberapa uang untuk membelikan ponsel untuk Yuna Di waktu yang bersamaan, Ki Sung dan Direktur Ho Jang resmi melakukan transaksi pembelian platmaster Namun sayang, Direktur Ho Jang merasa barang ini terlalu mahal Maka mereka melakukan penawaran harga Mendapatkan total harga yang terlalu murah Ki Sung merasa Direktur Ho Jang telah mempermainkannya Sekilas, Jin Tae mendatangi Churyung Karena merasa bahwa mereka masih satu tim Jadi keduanya akan menyelesaikan penyelidikan ini sampai selesai Tak berapa lama, Ki Sung dengan cepat menghabisi Direktur Ho Jang dan anggotanya Cuyung mencoba mengejar Ki Sung yang melarikan diri Bersamaan dengan itu, ia menembak seorang polisi Diketahui bahwa polisi tersebut adalah bawahan Jin Tae Segeralah Jin Tae menghubungi ambulans untuk menyelamatkannya Sedangkan Churyung dan Jin Tae bergegas mengejar mobil Ki Sung yang dikabarkan berjalan ke arah pelabuhan Di tengah itu, ketua Pio meminta mereka berdua tak lagi ikut campur masalah Ki Sung Karena NIS akan mengambil alih penyelidikan ini Namun Jin Tae bersikeras akan menangkap Ki Sung berdua dengan Churyung apapun risikonya Mendengar hal itu, NIS yang tak bisa berbuat apa-apa Akhirnya menyerahkan penyelidikan ini sepenuhnya kepada Jin Tae dan Churyung Dengan syarat membawa Ki Sung kembali dalam keadaan masih hidup Aksi keci kejaran dan tembak-menembak pun tak terhilangkan Hingga akhirnya mobil Ki Sung terpental cukup hebat Ketika Churyung mendekatinya dan akan menembak Jin Tae malah mencegahnya hingga mengakibatkan Ki Sung kabur Churyung yang terus-terusan dihalangi ini pun murka Jin Tae merasa kecewa Churyung tak menempati janjinya untuk tidak menghabisi Ki Sung Rahasia yang telah lama ia pendam akhirnya tersampaikan Di depan Jin Tae, ia mengatakan jika Ki Sung telah menghabisi nyawa istrinya di depan mata kepalanya sendiri Di saat ia tak berdaya untuk menyelamatkan sah istri Apalagi istrinya meninggal dalam kondisi mengandung Ia merasa menyesal dan dendam kepada Ki Sung Mendengar hal itu, Jin Tae meminta platmaster ini diamankan dan menyuruh Churyung kembali ke Korea Utara Lalu ia juga berjanji akan menangkap Ki Sung dengan bantuan polisi selatan Churyung akhirnya menyerahkan platmaster itu kepada kemerat Heung So Sebelum kembali ke Korea Utara, Churyung meminta izin untuk memastikan Ki Sung masih hidup atau tidak Namun sayang, kemerat Heung So tidak mengizinkan karena merasa platmaster sudah di tangannya dan tak usah menghiraukan keberadaan Ki Sung Beliau kemudian menyuruh Churyung untuk kembali ke Korea Utara malam ini juga Di lain tempat, Ki Sung yang masih hidup nekat menyandra keluarga Jin Tae Ia melakukan itu untuk mengambil platmaster tersebut dari tangan Jin Tae Ia menjelaskan jika platmaster sekarang berada di tangan Churyung dan telah dibawa ke Korea Utara Ki Sung tak mau tahu, Jin Tae harus membawa platmaster kembali Jika tidak, nyawa istri dan putrinya tidak akan terselamatkan Mendengar hal itu, Jin Tae dengan suara gemeter memohon kepada Churyung untuk membawa kembali platmaster Dan menyelamatkan nyawa istrinya dan Yuna Tanpa pikir panjang, Churyung meminta izin pada pemimpin kemerat dan membawa platmaster Di pelabuhan Incheon, Jin Tae terlebih dahulu datang untuk memastikan kondisi keluarganya Lewat saluran HT, Ki Sung menanyakan keberadaan platmaster Jin Tae pun kesal bukan kepalang karena dia telah berulang kali mengatakan Jika platmaster tidak ada di tangannya Dan menantang Ki Sung untuk keluar Seberapa lama, Churyung datang dan menembaki anak buah Ki Sung satu persatu Ia yang terkoneksi dengan HT milik Ki Sung Memintanya mematikan timer bom dan dia akan menyerahkan platmaster tersebut Sesuai permintaan Churyung, Jin Tae diminta untuk mengamankan keluarganya Dikarenakan platmaster baru ada setengah di tangan Ki Sung Dengan berani, Churyung membawa sisanya lalu membuang koper tersebut Tak terima, Ki Sung dan tim turun tangan untuk menghabisi Churyung Sementara Jin Tae yang masih kepikiran keadaan Churyung meminta izin kembali ke pelabuhan untuk membantunya Sai istri yang juga sama khawatirnya mengizinkan Jin Tae membantu Churyung sekarang dihadapkan dengan Dong Ji Seketika itulah, Ki Sung menembak Churyung berkali-kali Beruntung ia berlindung pada tubuh Dong Ji dan cepat bersembunyi Sekilas, Jin Tae pun datang sebagai penyelamat dalam keadaan Churyung yang tak berdaya Ki Sung yang mencoba kabur dengan cepat diikuti juga oleh Churyung Dengan tenaga yang tersisa, Churyung mencoba menghabisinya Beruntung Jin Tae datang Melihat kondisi Churyung yang telah babak belur Dengan geramnya Jin Tae kembali mencari Ki Sung Tapi kali ini, Jin Tae lah yang dihabisi dan dipukul berkali-kali Disinilah Churyung benar-benar bisa menghabisi Ki Sung hingga tewas Walaupun awalnya saling tidak percaya Mereka berdua akhirnya dapat menyelesaikan penyelidikan rahasia ini dengan baik Walau harus mengorbankan nyawa Ki Sung Atas dedikasinya selama ini Churyung memberikan pelabaster kepada Jin Tae Agar dia dapat diakui oleh negara sebagai polisi Dengan keberhasilannya merebut pelabaster tersebut Namun sayang, Jin Tae menolak Ia merasa tak ingin mengharapkan apapun untuk diakui Ia cukup menjadi polisi biasa dengan gaji kecil membuatnya jauh lebih bahagia dari apapun